Oh ya teman-teman kenapa kita harus terus memupuk karena fungsi pupuk pasca panen itu supaya buah atas ini supaya besar ya teman-teman jadi supaya sama dengan buah yang ini ini sisa bekas kemarin admin pemetikan ketiga ya teman-teman masa pupuk kayak gitu ya ini Mas Roni ini pupuk organik dari metode jadam ini menggunakan tomat karena apa pupuk terbaik dari tanaman adalah dari tanaman itu sendiri Bung Roni ya jadi kita mau memupuk tomat menggunakan bahan organiknya dari tomat juga ini dari buah tomat ini jadi ini metode jadam namanya jadam liquid feltircer atau jlf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mamad arja channel tubers Terima kasih masih menyaksikan Mamad arja channel kali ini admin akan share ke teman-teman semua cara pembuatan pupuk jlf atau jadam liquid feltircer nah disini ini admin akan share ke teman-teman semua cara pembuatan dan cara aplikasinya teman-teman dan ini akan admin gunakan jlf ini untuk pemupukan 75 hari setelah tanam atau pemupukan pasca panen tomat ketiga ya teman-teman ini ada rangkuman catatannya untuk 135 pohon ya teman-teman untuk tanggal 14 Mei 2 kilogram ya satu koma tujuh itu dan ada beberapa tiga on lebih yang tidak dijual ya teman-teman yang untuk yang petikan pertama pertama ya teman-teman Nah untuk petikan yang kedua admin Alhamdulillah tanggal 20 Mei 2022 dapat 18 kg ya kali 5000 ya teman-teman itu penjualan pertama tanaman tomat admin 135 pohon dan penjualan kedua kemarin tanggal 27 Mei yaitu hari Jumat Alhamdulillah dapat 26 kg ya teman-teman dan di nota 5000 ya teman-teman Oke teman-teman kita langsung ke tutorial cara pembuatan jlf ya teman-teman jadam liquid feltircer dan bahannya cukup mudah teman-teman ini ada beberapa bahan organik ini jantung pisang dan ini bayam juga habungannya teman-teman karena kita akan membuat jlf buah ya teman-teman kalau untuk jlf pertumbuhan teman-teman bisa gunakan dari dedaunan teman-teman Oke di sini juga ada jlf yang sudah jadi dan Abi nanti akan share ke teman-teman semua cara aplikasinya ini adalah jlf dari buah tomat ya teman-teman ini yang akan admin aplikasikan dan admin share cara pengaplikasiannya ke teman-teman semua Oke kita langsung ke tutorialnya Oke teman-teman proses jlf sebetulnya seperti lindi ya teman-teman jadi prosesnya itu semakin lama semakin baik ya teman-teman dan ada sedikit perbedaannya yaitu untuk pembuatan jlf harus ditaruh di tempat kita menanam ya teman-teman dan anaerob ya jadi ditutup rapat saat dijemurnya iya bahan organnya kita hancurkan ya teman-teman ini jantung pisang bagus ya teman-teman untuk perangsang bunga dan buah kalau teman-teman ada kulit-kulit buah tuh bisa dibuat jlf buah ya tonton setelah itu kita kasih air ya teman-teman ya karena untuk satu liter ini contoh aja airnya juga sedikit saja teman-teman seperti ini lalu temen-temen tambahkan garam untuk menambah mineral dan untuk menyeleksi mikroba yang di dalam pupuk kita ini nanti ya teman-teman jadi patogen akan diseleksi oleh garam ini oke teman-teman untuk selanjutnya leafmol juga kita tambahkan admin akan gunakan setengah sendok saja karena untuk satu liter ya teman-teman ini levelnya langsung dari hutan ya teman-teman untuk teman-teman yang belum paham tentang leafmol itu adalah tanah subur ya teman-teman atau tanah yang berasal dari pelapukan daun di hutan ya teman-teman ya segini saja untuk tanah hutannya atau tanah suburnya nah disini ini adalah sumber mikroba yang akan kita gunakan sebagai dekomposer dari bahan organik ini ya teman-teman oke teman-teman kalau misalkan di tempat teman-teman mau membuat ini tinggal langsung ditutup saja menggunakan plastik atau karet ya teman-teman tapi karena admin akan menggunakan ini hanya untuk satu liter saja jadi admin akan masukkan kesini ya teman-teman ya teman-teman ya teman-teman kita lihat ya teman-teman ya teman-teman ya cukup ya teman-teman sudah segini jangan lupa ditutup rapat ya teman-teman lalu kita jemur di area tanaman kita teman-teman oke teman-teman seperti ini sekarang tanaman kita usia 75 hari dan ini di LF tadi akan admin taruh di sini saja Oke untuk informasi dosis 1 banding 30 ya teman-teman misal satu liter banding 30 begitu ya teman-teman jadi satu liter gel GLF 30 liter air biasa dan untuk satu gelas satu pohonnya satu gelas ya teman-teman Oh ya teman-teman kenapa kita harus terus memupuk karena fungsi pupuk pasca panen itu supaya buah atas ini supaya besar ya teman-teman jadi supaya sama dengan buah yang ini ini sisa bekas kemarin admin pemetikan ketiga ya teman-teman lagi apa bro lagi pemupukan mau habis dipetik tadi malam jadi kita terus pupuk ya saya lihat tanamannya kayaknya mantep-mantep apa ini rahasianya pupuknya untuk pemupukannya di video sebelumnya sudah di share pupuk organik dan pupuk sintetis untuk sintetisnya NPK mutiara NPK booster dan KNO3 putih ini barusan yang dikocor ini pupuk apa ini pemakaiannya Oh kalau untuk yang tadi saya kocorkan itu menggunakan pupuk organik yuk kita lihat pupuknya mana pupuknya ini masa pupuk kayak gitu ya ini Mas Roni ini pupuk organik dari metode jadam ini menggunakan tomat karena apa pupuk terbaik dari tanaman adalah dari tanaman itu sendiri Bung Roni ini ini adalah JLF penggunaannya menggunakan levmol satu genggam atau tanah humus atau tanah hutan satu genggam masukkan ke sini dan airnya ya jangan sampai penuh lah seperti ini ya dan gunakan garam satu sendok untuk satu ember ini dan untuk pengencerannya nanti Oh ya lama fermentasi ini sekitar 15 hari dan sebaiknya ini semakin lama semakin bagus semakin kental warnanya semak seperti warna coklat itu yang terbaik baik ya teman-teman dan untuk dosis untuk pengencerannya ke sini untuk satu ember ini bisa teman-teman gunakan dua gelas ini untuk satu ember dan untuk dikocorkan yaitu satu gelas per pohonnya teman-teman caranya bagaimana itu yang jelasnya ya ini tadi jadi per pohon kita kasih satu gelas gelas per pohonnya kalau untuk yang dispray bisa pagi hari sekitar jam sembilan itu menggunakan satu gelas saja per tanki ya per tanki yang seperti ini Bung Roni Oke Oke kita lanjut untuk lihat-lihat tanaman tomatnya boleh-boleh kita lihat dulu saya mau lihat-lihat karena saya tertarik dengan semua ini Oke saya mau belajar dengan semua ini ya tapi mabuk Roni ya bukan bukan mengguruh ya kita cuma share aja berbagai pengalaman ya teman-teman ini sudah dua bulan setengah ya kalau untuk hitungan 60 75 hari 75 hari jadi sekarang tanamannya seperti ini ini kemarin eh tadi malam ini dipetik ini Bung Roni Alhamdulillah petikan ketiga Alhamdulillah 24,4 mantep ini dari populasi keseluruhan 135 pohon 35 pohon ya dipotong yang ada yang layu beberapa ya biasa itu namanya tanaman nggak semua bagus cuman yang ya kita ini kan yang model-model ini kan udah termasuk istilahnya mantep Oh jadi ini termasuk mantep ini ya Bung Roni ya Yuk kita lihat ke sebelah sana untuk yang tinggi ini mungkin juga satu dari pari atasnya atau yang kedua ini dari pupuk yang kita kita kocorkan untuk syariatnya kami menggunakan boron ya admin menggunakan pupuk boron di spray dan juga di kocor untuk penyeprayan kadang-kadang malam ini Bung Roni jadi waktu bulan puasa itu kan ini pernah namanya pas bulan puasa jadi kita spray malam-malam ya seri kocor juga saya penasaran amat yang ini nih berapa biji ini satu pohon ini coba kita hitung ya Mas Roni ada berapa yuk satu dua tiga ya kawan kita hitung ya satu dua mau ngitung buahnya penghitung ininya 29 waduh gitu hitung jang-jangannya ini ya oh bijiannya kirain kayak Mas Galo waktu itu kita ngitung tandanannya ini kalau saya harus duji kalau masalah tandanan kita nggak ini tapi sepertinya untuk dua kilo masukin ya perpohon ini sepertinya Oh bisa lebih ya sebenarnya mudah-mudahan bisa dikembangkan teman ini model seperti ini jadi Hai pupuknya ini inilah yang mantep ini saya barusan baru sekali inilah ngelihat tanaman tomat seperti ini buahnya lebat bagus tinggi Wah sebenarnya jadi bisa diproduksi ini bisa dicontoh bisa dipiru silahkan Hai cuman sayang ini dimulsa Oh ya Mbak Rony waduh ini musa ini gimana Oh ya Bang Rony Oh maaf ya bukannya kita nggak punya mulsa atau nggak punya plastik kita sayang sama mikroba Mas Roni jadi kalau kita menggunakan mulsa organik si mikrobanya itu betah begitu begitu seperti punya kita desain seperti hutan seperti itu kan di hutan itu nanti apa eh daun-daun lapuk ini akan di olah oleh mikroba untuk menjadi pupuk gitu jadi kita punya musa juga punya stok untuk pupuk begitu kalau plastik kan nggak bisa diproses namanya itu bahan sintetis ada manfaatnya juga berarti iya selain penutup musa menjaga kelembapan juga untuk mengurangi jat asam juga ya di dalam tanah Oh iya untuk mengurangi jat asam kami admin menggunakan kapur cangkang telur dan juga nitrobakter nitrobakter itu yang terbuat dari itu tanah dari bawah kandang ayam dicampur urea sedikit dan garam mantep dan pengocoran nitrobakter habis setiap hujan begitu kita kocorkan untuk menjaga pH tanahnya ya teman-teman bagi teman-teman yang masih penasaran Alhamdulillah ya buah keberapa ini entah keberapa buahnya intinya ini udah 75 hari buah atas masih produktif ya masih ada buahnya bunganya juga masih bertambah semoga nanti ini untuk stok bulan haji masih ada ini Bang Roni karena biasanya katanya bulan haji mahal biasanya sekarang juga udah agak naik udah 6.000 di pasaran sebelumnya admin juga kaget seperti ini Bang Roni katanya harga 2000 waktu itu waktu nanam ya semoga nanti ada harga jadi kita bisa minimal modal pemupukan ini kita kembalilah hahaha mohon doanya kawan-kawan semoga harganya bagus jadi admin bisa terus update dan terus share ke teman-teman semua untuk perkembangan tanaman tomat berikutnya Hai wajib jadi Hai mantap Hai nah terkadang ini ya ada daun yang keriting apa buah yang keriting itu pencegahannya bagaimana ini Oh ya kalau untuk keriting kami masih admin menggunakan herpestisida imidacropi Dragon sama ini abamektin untuk Inseknya dan juga itu lanet untuk iya lanet itu untuk mencegah buah ini supaya enggak dimakan ulat Insya Allah begitu kalau dispray insya Allah aman ya dan Alhamdulillah seperti tidak ada ya tidak ada bekas-bekas cara pemakaiannya itu yang tadi itu bagaimana itu aplikasi disemprotkan malam itu saya tahu dari kalihin itu warga kita juga katanya dikasih tahu penyeprayan itu sebaiknya malam hari makanya saya turut turutin terus dan Alhamdulillah ya apa seminggu sekali apa tiga hari sekali apa kalau saya tiga hari sekali Bung Roni tiga hari sekali ya tiga tiga malam sekali dispray terus dirawat terus ya oke teman-teman terima kasih Bung Roni udah mau bergabung semoga ilmu yang sudah admin share sudah saya share ke Bang Roni semoga bisa menginspirasi nanti siapa tahu mau nanam juga gitu ya kita kawan istilahnya belajar menanam mudah-mudahan tanaman kita semua bisa jadi seperti ini dengan tata cara yang ada itu tadi di apa dikasih solusi atau dengan si yang punya buah ini nih ya kita semua bisa memiru bareng-bareng Oke terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat